Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini Gue mau kasih tips ke kalian nih Bagi pengguna baru Handphone Poco M3 Atau Poco M3 Yang baru aja gue Abis flash sale dan gue dapetin Yang warna kuning, oke Jadi gue mau kasih tips ke kalian 5 settingan wajib Di awal kalian beli Poco M3 atau M3 Ini, jadi ini settingan wajib Kalau kalian mau handphone kalian ini Terlihat sistemnya itu terlihat oke Terlihat menarik dan terlihat Ngebut, walaupun Ini di harga 1 jutaan ya Dengan SOC nya Snapdragon 662 Ya udah pasti Kalangan entry level, tapi Gimana caranya, 5 settingan wajib ini Harus bisa jadi Membuat smartphone Poco M3 kalian Oke, oke Jadi simak terus ya videonya sampai selesai Biar kalian tahu Dan kalian bisa mengaplikasikan Di handphone Poco M3 Kalian masing-masing Oke, langsung aja yang pertama adalah Setting skala animasi Oke, skala animasi itu Lumayan mempercepat ya Mempercepat buka-tutup Aplikasi Oke, buka-tutup aplikasi Di handphone Poco M3 kalian ya Oke, yang pertama kalian Buka aja di setting Oke, buka setting Lalu kalian pilih ke tentang telepon Kita akan mengaktifkan dulu ya Mode opsi developernya Jadi mode pengembangnya itu Kita aktifkan dulu Dengan cara Kalian klik 10 kali versi MIUI nya MIUI Global Ya, ketika kalian sudah klik 10 kali Di sini ada keterangannya Sekarang anda telah menjadi Ikut bagian dari developer Oke Setelah kalian klik 10 kali Dan sudah muncul notifikasinya Kalian langsung aja Pilih menu Ke setelan tambahan Lalu pilih ke opsi pengembang Paling bawah ya Jadi ketika kalian sudah mengaktifkan Untuk mode pengembangnya Yang tadi gue tunjukin Tab 10 kali Itu akan muncul Opsi pengembang ini Kalau kalian belum klik 10 kali itu Ini gak akan muncul opsi pengembangnya Jadi kalian klik dulu aja Opsi pengembangnya Klik 10 kali itu Baru kalian aktifkan opsi pengembang Lalu kalian scroll ke bawah Sampai ada keterangan atau Pilihan tulisan Skala animasi Ada 3 ya Skala animasi jendela Skala animasi transisi Dan skala animasi Dan skala durasi animator Oke Kalian ubah saja Kalau settingan defaultnya kan Atau settingan bawaannya itu Skala animasinya 1 kali Karena ini udah gue tes tadi Kalian ubah aja Ke skala animasi 0,5x 0,5 kali Ada 3 ya Yang kalian ubah Ke 0,5 kali ini Jadi skala animasi jendela Skala animasi transisi Dan skala durasi animator Oke Jadi Jika sudah Kalian back aja Nah Ini sudah agak smooth sih Buka tutup aplikasinya Kalian buka IG Nah Sudah Agak enak sih Jadi Kita membuka aplikasi itu Tanpa ada skala animasi Atau skala animasinya Diperkecil Yang tadinya 1 Menjadi 0,5 Atau kalian mau cepat lagi Kalian matiin aja Skala animasinya Jadi ketika kalian klik Aplikasi itu langsung Muncul gitu Pop upnya itu Berkurang Jadi Jadi ketika gue buka Youtube studio Pun juga Langsung Ketika gue klik Langsung muncul Klik muncul Oke Buka Youtube Klik muncul Atau sekadar Scroll-scroll di IG Juga enak Nah Scroll-scroll di IG Juga enak banget ini Smooth Oke Itu yang pertama Adalah skala animasi Oke Yang kedua Adalah Setting Tombol navigasi Seperti yang kalian lihat ya Jadi Gue gak pake Tombol navigasi Disini Tombol navigasinya Gue ilangin Jadi Tombol Apa namanya Sentuhan aja Jadi Tombol swipe ya Jadi gak ada tombol Jadi kayak gue Untuk Ngebacknya itu swipe Misalkan gue buka Instagram Gue ngebacknya Tinggal swipe Kalau settingan bawaannya Kan Kalian menemukan Tombol navigasi Di bawah layar ya Itu caranya gampang banget Kalian buka aja Ke pengaturan kembali Lalu kalian pilih aja Ke setelan tambahan Lalu disini ada pilihan Tampilan layar penuh Nah Ketika kalian bawaannya itu Ada ini Ada Apa namanya Ada Tombol navigasi Di paling bawah ini Itu adalah Tampilan bawaannya Dari Poco M3 ya Jadi Kayaknya kurang Begitu lebar gitu Kayaknya gak enak buat Kalau ada tombol Di bawah Jadi menurut gue Se Apa namanya Keinginan gue itu Gue mau Semua layarnya itu full Tanpa ada tombol-tombol Kayak gini Jadi gue pilih yang Gerakan layar penuh Nah Jadi gue pilih yang ini Jadi udah gak ada Apa namanya Tombol Di bagian bawahnya Udah gak ada Tombol-tombol Navigasi lagi Ini penting ya Buat kalian itu Atur setting-setting Supaya tampilan Layar kalian itu Menarik ya Yang ketiga adalah Setting dari Layar utama Oke Seperti yang kalian Lihat ya Ini adalah Tampilan home screen Gue Jadi tampilan home screen Gue ini udah gue Setting di layar utama Oke Udah gue setting Di layar utama Caranya gampang Ini gue memakai Grid 5x6 ya 5x6 Untuk letak Posisi gridnya ya Jadi caranya itu Kalian tetap buka Ke setting Atau pengaturan Lalu kalian pilih Ke layar utama Nah Di layar utama ini Ada banyak pilihannya ya Oke Yang paling atas Terutama itu adalah Peluncuran bawaan Itu Poco Launcher Jadi MIUI nya tetap MIUI 12 Tapi Untuk settingan Peluncurannya itu Adalah Poco Launcher ya Untuk Handphone Poco M3 ini Oke Customisasi Tata letaknya itu 5x6 Seperti yang udah gue bilang Tadi 5x6 Nah disini Bisa kita pilih Untuk Bar nya itu Kalian mau Sejajarnya 5 atau 4 Atau 3 Kalau gue pilih Yang padat Adalah 6 Icon aplikasinya Kalian mau Gede Atau Kecil sekalian Gue pilih yang medium Rata-rata Jadi menarik Tampilannya Lalu latar belakang Latar belakang itu Ketika kita scroll Mau masuk ke Menu aplikasi kita nih Laci aplikasi itu adalah Settingannya di Sini Settingannya ada di Latar belakang Gue latar belakangnya Gue maunya gelap ya Jadi ketika gue buka Menu aplikasi gue itu Terasa Mantep gitu Keliatannya Jadi gue pilihnya gelap Kalian juga bisa pilih Opsi terang Kalau terang Itu ketika kalian buka Scroll ke atas Itu jadinya terang Untuk Aplikasi Buka aplikasinya Apa Kumpulan aplikasinya Karena gue maunya gelap Jadi otomatis gue Setting latar belakangnya itu gelap Jadi kelihatan estetik aja gitu Lambang notifikasi Lambang notifikasi itu Setiap aplikasi kan kayak ini Instagram gue ada lambang Notifikasi angka 1 Itu berarti kita ada Satu notif yang belum kita baca Kalau kalian Memilih Untuk Ada satu lagi Tadi Lingkaran Nah Di logo Instagram ini Tidak ada angka lagi Jadi adanya Logo lingkaran Itu menandakan bahwa Di Instagram kalian Ada Notifikasi yang belum Terbaca Jadi kalau gue sih Lebih ingin yang Nomor ya Jadi kelihatan ada berapa Notifikasi yang belum kita Baca Ketuk layar 2 kali Nah diketuk layar 2 kali ini Ketika kita ketuk 2 kali Di bagian layarnya Itu akan langsung Mengunci Nah kita langsung kasih contoh aja 2 kali kita ketuk Nah dia akan langsung Mengunci Ini Berguna banget Buat kalian yang males Menekan tombol power Jadi kalian tinggal ketuk 2 kali Di layar Dan dia akan langsung Mengunci Dan kita buka lewat Fingerprint Nah Kalau gue sih Biasa dipake juga sih ini Jadi kalau gue males Padahal tinggal gampang Tinggal tekenanya Tapi kalau lagi males Mager Tinggal gue klik 2 kali aja Nah Gue buka lagi kuncinya Jadi itu adalah Settingan untuk Layar utama ya Itu yang ketiga Oke lanjut Yang keempat adalah Duplikat aplikasi Jadi Di zaman sekarang kan Satu buah handphone Atau handphone itu kan Bisa Menggunakan 2 sim card Jadi 2 sim card itu Berarti kita punya 2 nomor Di dalam 1 handphone Dan kita juga pingin Punya whatsappnya itu Juga 2 Nah caranya gampang Kita tinggal duplikat aja Jadi Sosial media kita Bisa kita duplikat Jadi ada 2 aplikasi Di dalam 1 handphone ini Caranya gampang Kalian buka aja lagi Ke setting Atau pengaturan Kalian pilih Menu Menu APL Atau aplikasi Disini ada pilihan Aplikasi ganda Nah Di aplikasi ganda ini Tinggal kalian Setting aja Apa yang kalian mau Diduplikasikan Misalkan disini Gue contoh whatsapp Gue mau Duplikasikan Tinggal kalian Oke Oke kan saja Jadi whatsapp Tinggal kalian tunggu saja Sampai Selesai Nah Instagram juga Sekalian aja Gue langsung bikin Aplikasi gandanya Ditambah facebook Jadi tiga-tiganya Gue bikin aplikasi ganda Nah Kita cek ya Jadi Disini whatsapp Udah ada 2 Di bagian sini Whatsapp udah ada 2 Lalu Facebook juga ada 2 Instagram juga Udah ada 2 Nah Jadi Keliatan Mudah gitu Mobile gitu Jadi kita bisa punya 2 facebook 2 instagram Ataupun 2 whatsapp Jadi gampang banget Menurut gue 4 settingan itu aja Udah bikin Handphone kalian tuh Udah terlihat Powerful ya Asik Udah terlihat keren gitu Maksudnya udah terlihat Ya mobile banget Bisa ngapain aja gitu Dan satu lagi Yang poin nomor 5 itu adalah Tema Nah Pasti banyaknya nih Yang nanya nih Bang Lu pake tema apa bang Bang Lu tema yang lu pake sekarang ini apa bang Di handphone lu bang Nah Banyak di kolom komentar gue tanya Tema yang gue pake di handphone Redmi Note 8 Pro ya Yang punya gue yang satu lagi Itu tema penting banget Langsung aja deh Kita buka aplikasi tema Nah Kebetulan gue juga udah ada Buat videonya Video rekomendasi tema Yang menarik Menurut gue ya Tema yang menarik Itu ada Kalian cari aja Videonya Atau Gue sertakan juga Di deskripsi pada video Gue kali ini dah Tinggal kalian klik aja Linknya ya Itu udah Langsung nongol Aplikasi menarik Versi gue Jadi Tema yang gue pake itu Saat ini adalah Tema namanya Miye 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 apa Miye itu Nah Jadi ini adalah temanya Jadi Kalian bisa pilih tema Sesuka hati kalian Nah Ini banyak pilihan temanya Ada yang gratis Ada yang berbayar Tinggal kalian sesuaikan Dan kalian aplikasikan Atau kalian terapkan Dan boom Nah Hasil tampilan dari Poco M3 gue Jadinya Kayak gini Ekstetik banget ya Wallpapernya Perbawaan ya Bawaan dari Miye Ditambah Logo 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 dari Tema Miye ini Keren sih menurut gue Warnanya hidup Nah Oke Jadi itu adalah 5 settingan Wajib Poco Poco M3 Yang wajib Kalian coba ya Oke Jadi segitu dulu aja Video gue kali ini Wajib kalian coba ya Tonton sampai selesai Video gue ini Jangan lupa subscribe Dan share ke yang lain ya Biar yang lain juga pada tau Oke Terima kasih sudah menonton video gue kali ini Dan Sampai ketemu di video gue selanjutnya Venga pamit Bye Beser dulu buat bikin thumbnail Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya